Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya tentunya di BangPS Channel Nah, di kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah Cara mengatasi ruang penyimpanan yang hampir penuh pada HP Xiaomi Redmi 5A Xiaomi Redmi 4X dan Xiaomi Redmi 5 Nah, seperti apakah cara-caranya? Sebenarnya cara ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya Yaitu cara mengatasi ruang penyimpanan hampir habis atau gampang penuh pada HP Xiaomi Namun banyak sekali yang masih belum paham Dan ada juga yang mungkin data gamenya hilang dan juga yang lain-lainnya Namun itu menurut saya sih gak mungkin ya untuk kehilangan data game Karena yang saya bahas pada video itu merupakan salah satu cara Yang tidak mengakibatkan data game hilang ya Dan juga saya sebutkan di video itu Kalau misalkan suka main game online Supaya tidak melakukan cara itu Kalau pun melakukan ya harus secara hati-hati ya Dan di video ini saya akan coba untuk mengulasnya kembali Tanpa menghapus data game Ini saya harapkan teman-teman yang nonton Apalagi yang sering main game online Supaya lebih dicermati dan lebih dipahami ya Sebelum melakukan cara-cara ini Oke untuk yang pertama kita lihat saja dulu Untuk ruang penyimpanannya Di sini sudah tampil notifikasi ruang penyimpanan hampir habis Dan ini yang saya gunakan adalah Xiaomi Redmi 5A Nah setelah ada di setelan Kita lihat untuk setelan atau ke pengaturan penyimpanan Kita lihat dulu untuk ruang penyimpanannya Nah di sini tersedia hanya 140MB ya Ini tidak sampai 1GB Dan untuk mengatasinya Pertama kita keluar saja Dan kita masuk ke file manager Atau ke pengaturan berkas tentunya Nah di sini ada file manager Kita buka saja di file managernya Nah jika sudah Kita masuk ke garis 3 yang ada di pojok atas ini ya teman-teman Nah kemudian kita pilih pada setelan Dan kita aktifkan untuk tampilkan berkas tersembunyi Nah ini berfungsi untuk apa Tentunya ini untuk mencari file-file yang disembunyikan oleh sistem di Android ini ya teman-teman Jika sudah kita kembali ke menu sebelumnya Atau kita masih di manager berkas Dan kita ketik di kepencarian ini Atau kita pilih di kolom pencarian Kita ketikan dengan kata kunci Mi Ini untuk cara aman dan walaupun main game online Cara ini cukup aman tapi yang memerlukan waktu lama ya Nah di sini ada micro thumbnail block ID dan lain-lainnya Ini masih banyak file-filenya yang ukurannya cuma kilobytes Tapi jika disatukan ini tentunya akan menjadi megabyte Bahkan gigabyte jika tersedia ribuan file ya Nah untuk cara yang lebih aman Teman-teman jangan langsung hapus ya Tapi di sini teman-teman silahkan buka satu per satu Jika tampilannya seperti ini Berarti file ini berupa dokumen foto Atau sejenis foto ya Nah kita pilih dan kita pilih untuk bagian gambar saat dibuka ya Seperti ini Nah ini tidak bisa dibuka karena ini cuma file sampah Dan ini yang bisa dibuka Ini merupakan file-file dari whatsapp Atau yang kita lihat sekilas di facebook Facebook atau di media sosial lainnya Tentunya akan masuknya ke file make me ini ya Dan jika dirasa itu tidak bermanfaat atau tidak berguna Silahkan hapus Dan jika dirasa itu adalah gambar dari game Sebaiknya teman-teman jangan hapus ya Karena bisa jadi itu mungkin thumbnail dari hero teman-teman Atau di game teman-teman ya Nah kalau seperti ini saya hapus saja Untuk bagian di pencarian me ini ya Nah teman-teman silahkan pilih saja satu persatu Sebelum dihapus Silahkan dibuka dulu ya Seperti itu Nah itu untuk secara amannya Namun memerlukan waktu yang cukup lama Seperti ini Ini mungkin sekilas cuman iklan di Lejada ataupun di shopee Seperti ini Jadi teman-teman silahkan hapus saja Untuk file-file seperti ini di folder me Nah itu untuk cara yang lebih aman Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan Atau tidak bermain game Silahkan untuk menghapus semuanya ya Untuk foto dan video mungkin tidak akan hilang Ya itu sesuai pengalaman pribadi saya Nah seperti ini Kemudian hapus Anggap saja ini sudah terhapus semua ya teman-teman Nah ini masih ukurannya besar-besar ya Ini masih banyak Nah jika sudah Saya anggap teman-teman sudah menghapus di folder me ini Teman-teman kembali ke menu sebelumnya Kemudian teman-teman ketik lagi di kolom pencarian Dengan kata kunci web Seperti ini Nah teman-teman tinggal tunggu saja Seperti apakah keluarnya Nah disini banyak sekali foto-foto Walaupun tidak terbuka Biasanya untuk foto-foto ini adalah Foto hasil dari whatsapp Ataupun browsing Bahkan thumbnail youtube yang pernah kita tonton Akan secara otomatis tersimpan di folder web ini Seperti ini Seperti stiker whatsapp juga tersimpan disini Dan tentunya ini Banyak sekali yang tidak bisa dibuka ya Nah teman-teman silahkan Ops Teman-teman silahkan hapus saja Jika Teman-teman Rasa ini sudah tidak digunakan lagi Teman-teman pilih satu persatu saja ya Supaya lebih aman dan tidak menghapus File-file Game di android teman-teman Silahkan hapus seperti ini Nah saya anggap sudah dihapus ya Dan kalau saya biasanya Menghapus secara keseluruhan ya Seperti ini Nah ini Lumayan bisa menghapus dan menambah ruang penyimpanan kembali Oke jika sudah teman-teman Kembali lagi ke menu sebelumnya Dan disini teman-teman ketikan dengan kata kunci CNT atau CNT Seperti ini Nah maka disini akan ditampilkan lagi banyak sekali file dari CNT Teman-teman bisa buka satu persatu Intinya seperti itu Teman-teman buka satu persatu dan ini isinya seperti Hasil penelusuran kita di Toko online Di browsing juga di marketplace marketplace lain ya Seperti ini Ini saya anggap dan saya rasa ini tidak berguna Saya hapus saja semua ya Ini juga lumayan ukurannya walaupun kilobyte Tapi jika disatukan tentunya akan menjadi megabyte Bahkan menjadi gigabyte Jika sudah kembali lagi ke menu sebelumnya Dan teman-teman silahkan ketikan lagi dengan kata kunci TAM Nah di folder TAM ini Yang biasanya lebih berbahaya Atau lebih saya tidak rekomendasikan Buat teman-teman yang sering bermain game online Nah seperti ini Mungkin disini karena tidak ada game online Atau game seperti Free Fire dan Mobile Legends Jadi disini kita lihat saja satu persatu Jika tidak berhasil dibuka Silahkan hapus saja ya teman-teman Dan langkah lebih baiknya Teman-teman jika ingin melakukan di folder TAM ini Teman-teman silahkan buka satu persatu saja ya Nah untuk membukanya Jika foldernya seperti ini Atau jika file-nya seperti ini Mungkin itu adalah folder foto Teman-teman bisa membukanya dengan Tipe gambar seperti ini Nah disini saya hapus saja Untuk folder-folder ini Dan Jika sudah teman-teman kembali lagi ke menu sebelumnya Ini untuk cara aman saja ya Untuk teman-teman yang mungkin Tidak menggunakan game online Silahkan cek videonya di atas Atau di video sebelumnya Saya sudah pernah upload Dan itu cara untuk lebih cepat ya teman-teman Jika sudah kita ketikan lagi dengan kata kunci TXT Seperti ini Nah teman-teman silahkan buka saja Dan untuk folder TXT ini Atau file TXT ini Biasanya merupakan file-file Yang kita buka di browsing Atau merupakan alamat-alamat website Seperti itu ya Teman-teman silahkan hapus saja Semua Karena itu cuma sampah dari hasil penelusuran di website Atau di seperti Google Chrome Dan juga yang lainnya Jika sudah teman-teman silahkan kembali lagi ke menu sebelumnya Yang terakhir teman-teman ketikan dengan kata kunci XML Seperti ini Nah ini untuk file-file ini mungkin ukurannya masih 0 Dan ini seperti file dari bawaan sistem ya Ini saya rasa tidak berguna Kita bisa menghapusnya saja Oke jadi seperti itulah Cara-cara buat mengetahsi ruang penyimpanan yang hampir penuh Di hape Xiaomi Redmi 5A Redmi 4X dan Redmi 5A Semoga ini bisa bermanfaat Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan cerit-cerit di kolom komentar Atau teman-teman bisa follow di Instagramnya Bangpes19 Sekian dulu untuk video tutorial hari ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like di video ini jika teman-teman suka Share video ini supaya lebih bermanfaat Dan jangan lupa untuk berkomentar Dengan komentar yang positif dan mengkritik Bukan membuli ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih